Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata kuburan? Ya, pasti seram, gelap, sepi, dan mencekam. Kali ini kami akan mengajakmu berkeliling di salah satu makam Belanda yang cukup terkenal di Surabaya, yaitu Makam Belanda Penilih. Bukan hal mistis yang akan kita bahas, melainkan sejarah terkait eksistensi makam ini di masa lalu. Selangkah setelah membuka gerbang yang usang itu, tim Jadi Mau Kemana ditemani oleh Out Surabaya Hunter, diusukui aneka nisan kunonan artistik di sepanjang perjalanan. Ada banyak nisan yang sudah tak utuh, bahkan ornamen-ornamennya pun juga ikut hilang. Maka gak heran, Makam Belanda Penilih menjadi salah satu makam tertua di kota Surabaya. Makam ini mayoritas dihuni oleh puluhan ribu jasa tuar ke Eropa dari berbagai negara yang sempat menetap di kota Surabaya, dari sebelum hingga sesudah masa kemerdekaan. Makam Penilih diresmikan pada tanggal 1 Desember 1847 dan dibangun karena makam kerembangan yang juga makam kolonial kala itu sempat penuh. Rata-rata mereka yang dimakamkan di sini hanya yang berdarah biru, pejabat, hingga orang yang berpengaruh pada zamannya. Mulai dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Peter Hendrik Merkus, lalu ada fotografer kondang Yanni O'Hannes Gurdijan, serta Muder Louis, Suster Ursulin, pendiri sekolah Santa Maria Surabaya. Serta ada puluhan nisan dari FGH Bayer, yang dikenal sebagai Raja Industri Baca di Surabaya dengan simbol Freemason-nya. Dan masih banyak tokoh-tokoh penting lainnya. Maka gak heran, bahan dasar dan bekas ornamen di makam ini bukanlah bahan sembarangan, bahkan menggambarkan era dan kelas sosial mereka kala itu. Hal unik lainnya, di kompleks makam ini terdapat reruntuhan bangunan yang menyisakan dinding beserta sebuah pilar yang masih berdiri. Yuk kita ke sana. Bangunan itu adalah Oswarium yang dijuluki dengan nama Oma Balung atau Rumah Tulang. Tunggu-tunggu, maksudnya gimana ya? Ya, keberadaan bangunan tersebut terjadi karena ketersediaan lahan pemakaman yang makin menyempit. Seperti yang kalian lihat, dua lubang ini berfungsi untuk menyimpan tulang-tulang dari makam yang sudah habis masa sewanya. Atau segera memberi tempat bagi jenazah baru ketika makam panelai udah penuh. Berani melihat lebih dalam? Mungkin kamu sempat penasaran juga, kenapa banyak kuburan di makam ini yang berlubang? Bukan karena ulah hewan liar, melainkan banyak jenazah yang diambil oleh keluarkannya dan dibawa pulang ke negara asalnya. Sayangnya, penggunaan makam penileh tidak berlangsung lama. Ketika makam kembang kuning dibuka pada tahun 1917, makam penileh mulai ditutup karena lahannya sudah benar-benar penuh dan mulai berpindah ke makam kembang kuning. Namun saat itu, makam penileh masih menerima jenazah. Misalnya, ada abu keluarga atau sanak saudara dari jenazah yang baru meninggal hendak dikebumikan, diperkenankan untuk disemayamkan di nisan yang sama, bahkan hingga beberapa lapis.